Ini dia tantangan seribu tombol misterius. Geng kita pasti tidak akan kering hari ini. Yang berarti itu akan sangat seru. Mari kita mulai sekarang juga. Aku ingin tahu siapa yang pertama menekat tombol. Mungkin kamu, Mary? Ya, aku pilih warna biru. Pilihan yang bagus. Ada popi tersembunyi di balik tombol biru. Wah, aku punya banyak banget. Ini sangat santai. Hei, mana handi aku? Oh ya, maaf. Itu dia, Mary. Oh, ternyata itu berakhir buruk. Aku akan memperbaikinya sekarang. Tangkap itu. Wow, itu popit. Ada banyak banget. Dan mereka semua hanya untukmu. Dikmatilah. Oh, ini semua sangat keren. Bikin aku tenang. Oh, baiklah. Aku punya tambahan baru untukmu. Yaitu benang dan jarum. Oke, tangkap ini, Mary. Hei, apa ini? Kenapa aku membutuhkannya? Hmm, baiklah. Aku sepertinya bisa melakukannya. Aku akan mulai dengan satu popit dan menjahitnya dengan yang lainnya. Oh ya, ini sudah terlihat bagus. Oh, dan sekarang aku akan mendapatkan sebuah makota. Oh, ini keren banget. Ini masih ada banyak popit di sini. Jadi aku bisa menjahit pakaian modis untuk hiasan dari makota ini. Oh, iya. Ini dia. Aku sangat cantik. Mary pakai popit. Tapi tembol mana yang harus aku tekan? Baiklah, aku pilih merah. Oh, pilihan yang bagus, Emma. Aku punya banyak balon untukmu. Tapi di dalamnya bukan hanya udara. Tapi ada air di sana. Wah, ini akan seratus kali lebih asik. Au, aku basah. Apa itu? Ha, kekembiraan terus berlanjut. Itulah intinya. Ha, nikmatilah. Hmm, ada apa dengan Emma? Oh, itu lebih buruk. Tidak ada yang kering tersisa di atasnya. Mungkin aku bisa membantunya. Ambil ini, Emma. Hah, untuk apa popit ini, Mary? Lebih baik aku dapat handuk atau jubah hangat. Mungkin kupu-kupu. Oh, kamu sangat aneh. Kalau gitu, rasakan ini. Hei, kamu sangat tidak bersyukur. Tembol merah akan berhasil kali ini. Ayo, Badut, kejutkan aku. Oh, ini pasti kejutan. Sik mentah dikirim langsung ke kotakmu. Selamat menikmati. Au, ini tidak menyenangkan. Apa ini? Lihatlah dan kamu akan mengetahuinya sendiri. Ngomong-ngomong lebih baik turun karena hujan daging terus berlanjut. Oh, ini kacau banget. Oh, apa ini daging mentah? Oh, dan ada satu. Tepat di kepala aku. Baiklah, aku akan mencobanya. Mungkin ini hanya sedikit kurang matang. Yuh, tidak. Ini beneran daging mentah. Yuh. Cobalah untuk memasaknya, Emma. Sementara itu, aku akan pergi ke Mary. Baiklah, aku siap. Kali ini aku pilih tombol kuning. Oh, itu adalah pilihan yang bagus. Ayap KFC sedang menunggumu. Ada satu ember penuh. Dan ngomong-ngomong, aku akan menambahkan saus untuk meningkatkan rasanya. Aku tidak punya saus tomat. Aku harap kamu tidak keberatan dengan tabasko. Oh, ya. Ini terlihat keren. Dan, oh, ya. Selamat menikmati. Aduh, kepala aku. Ya, ini sangat tepat sasaran. Kamu bisa lebih hati-hati. Wow, ini ternyata ayam goreng. Itu benar, Mary. Selamat menikmati. Oh, aku harap ini yang terakhir. Dan sekarang mari kita mulai bekerja. Hmm, enaknya. Aku suka ayam. Oh, sepertinya ada yang salah. Ini sangat pedas. Aku terbakar. Oh, Mary punya api dalam kotaknya. Dan aku tahu bagaimana memanfaatkan antuku. Hei, Badut. Apa kamu punya tongkat? Aku tidak punya tongkat. Tapi mungkin garpu ini bisa. Apa yang kamu katakan, Emma? Oh, bagus. Sekarang aku akan menaruh daging di atas garpu dan membawanya ke Mary untuk dibakar. Emma, kamu lebih baik membantuku. Ya, tapi sekarang aku sibuk menyiapkan makan malam. Oh, tampilannya sangat menggugah selera dan rasanya luar biasa. Hmm, enak banget. Hiu, sepertinya semua sudah berakhir. Nah, siapa yang akan jadi selanjutnya? Baiklah, aku pilih yang biru. Oh, anak yang baik. Oh, tidak. Jangan di kepala. Ambil danosmu. Ya, tertangkap. Bagus. Dan sekarang satu lagi dan beberapa lagi. Eh, tidak. Hati-hati. Aku tidak punya sepuluh tangan. Dan ini masih banyak lagi. Ayo terus, ambillah. Oh, tapi sebenarnya itu tadi yang terakhir. Oh, bagus sekali. Sekarang bagaimana aku bisa memakannya? Kamu harus cari tahu sendiri. Ayo sekarang tekan tombolnya, Mary. Aku pilih yang kuning. Oh, bagus. Ada kenari tersembunyi di bawah tombol. Dan ada banyak banget. Percayalah. Ayo sekarang tangkap ini. Aw, ada sesuatu mengenai kepala aku. Tolong. Aku senang kamu menyukai, Jah. Aku tidak suka. Ngomong-ngomong, apa ini? Aku akan coba. Aw, gigiku. Oh, tidak. Bagaimana ini? Gigiku rontok karena kacang ini. Nah, itulah yang aku sebut nasib buruk. Baiklah, aku harus mengembalikannya sekarang juga. Ayo gigi perbaiki dirimu. Nah, sekarang aku bisa makan kacangku. Aku butuh sesuatu yang berat untuk menghancurkannya. Aku yakin palu itu pasti akan berhasil. Ini dia. Hmm, aneh. Mungkin ini palu tidak nyata. Oh, tidak. Ini keras banget. Ah, kakiku yang malang. Aduh, itu sakit banget. Oh, ternyata itu berakhir buruk. Baiklah, sekarang aku marah. Tunggu kacang, kamu tidak akan bisa kemana-mana. Akan aku tunjukkan. Nah, sekarang pasti berhasil. Hmm, tidak mungkin. Semuanya masih utuh. Baiklah, hari ini jelas bukan hariku. Hmm, apa yang harus aku lakukan dengan nanas ini? Wow, sepertinya sepatang lezat ada di tanganku. Oh ya, rasanya enak banget. Nanasnya sangat juicy dan matang. Sekarang aku tahu cara makan nanas ini. Yummy. Saat Emma makan nanasnya, aku harus kelaparan. Oh, semua karena kacang ini. Oh, apa? Dia retak? Tapi bagaimana caranya? Hah, tidak masalah. Ayo datang ke sini cepat. Oh, ini semua sudah gila. Itu tetapnya berhasil. Ayo tekan tombolnya, Mary. Itu pilihan yang bagus. Sekarang mari kita bersenang-senang. Biliranmu untuk jadi sedikit basah. Air? Bisa kamu melepar sesuatu yang lebih enak? Hah, jika kamu mau, aku bisa mengambil kabasku. Baiklah, aku pilih tombol kuning. Ada apa di sana? Oh, bagus sekali. Kamu berada di pesta, balon. Aku akan membuat cah khusus untukmu. Oh ya, mari kita mulai. Uh, ya, itu keren banget. Tidak, tapi kamu harus melakukannya sendiri. Oh, aku tidak percaya yang aku lihat. Apa ini balon? Oh, bagus sekali. Dan itu ada banyak banget. Oh, ini sangat indah. Dan aku tahu, aku punya ide yang bagus. Sekarang aku bisa menghias semua kotak ini. Mari kita tiap gelembungnya dulu. Dan aku akan memasang beberapa balon di atasnya untuk suasana yang meriah. Oh ya, lihat. Ini sangat cantik dan begitu besar. Kamu hebat, Emma. Oh, aku lupa tentang Mary. Oh, ada banyak banget air. Tolong, aku bukan ikan dan aku tidak bisa berenang. Oh, jangan panik, Mary. Aku di sini. Oh, tidak. Tidak ada jalan keluar. Mungkin jika aku menekat tombol, itu akan membantuku. Itu solusi yang sempurna. Ini dia maskernya. Ayo, tangkap semua ini. Dan selamat berlayar. Apa aku bermimpi? Oke, dan jangan lupa topi renangnya juga. Oh ya, sepertinya aku merasakannya. Tapi sekarang aku bisa berenang dengan benar. Aku sudah menyup semua balonnya. Jadi sekarang rencana rahasia aku bisa terlaksana. Hooray, kebebasan. Hei, Emma. Mau kemana kamu? Sampai jumpa, Badut. Hei, apa-apaan ini? Tunggu sebentar. Emma, kembalilah. Tidak akan pernah membosankan bersama kami. Sering-seringlah nonton Rapapa Challenge. Sampai jumpa lagi.